Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Polo Maldini dan anaknya positif COVID-19 Polo Maldini dan anaknya Daniel Maldini dipastikan positif COVID-19 Kejadian ini menjadi kasus pertama di internal AC9 Kepastian itu diumumkan melalui laman resmi klub Sabtu 22 Maret 2020 di hari Waktu Indonesia Bagian Barat Polo dan Daniel sudah menjalani tes swab dan hasilnya positif Meski keduanya positif tetapi ayah dan anak itu saat ini dalam kondisi baik-baik saja Milan juga melaporkan bila Polo dan Daniel sudah menyelesaikan masa karantina mereka selama 2 minggu di rumah Walau begitu, baik Polo dan Daniel masih tetap harus di karantina hingga dinyatakan pulih secara medis Hal ini mengikuti anjuran yang dikeluarkan oleh pihak otoritas kesehatan Italia Paulo Dybala dan pacarnya positif COVID-19 Penyerang Juventus, Paulo Dybala mengkonfirmasi melalui Instagram bahwa ia dan pacarnya positif terinfeksi virus corona Ia menjadi pemain Juventus ketiga yang terpapar COVID-19 Hai semuanya, saya hanya ingin memberitahu bahwa kami telah menerima hasil untuk tes COVID-19 Oriana dan saya telah dites positif Untungnya kami dalam kondisi baik Terima kasih atas pesan Anda Tulis pemain asal Argentina itu Paulo Dybala dan pacarnya Oriana Sabatani telah mengisolasi diri di rumah mereka di Turin Sejak rugani dinyatakan positif virus corona pada 11 Maret Italia masih krisis Napoli nekat bakal kembali gelar latihan Napoli mengabaikan imbauan pemerintah Italia terkait pencegahan wabah COVID-19 Tim besutan Genaro Gattuso tersebut berniat untuk kembali menggelar latihan demi mempersiapkan diri melanjutkan seri A Partai Nopay seperti tidak memperdulikan imbauan pemerintah Italia yang meniadakan kegiatan olahraga sejak 9 Maret akibat wabah COVID-19 Seperti dikutip dari Sportscheda, Sabtu 21 Maret 2020, skuad Napoli bakal mulai berlatih pada pekan depan SSC Napoli mengumumkan tim akan melanjutkan latihan di pusat teknis pada Rabu 25 Maret dengan sesi pagi Punyi pernyataan klub pada Jumat 20 Maret 2020 Sementara itu Presiden Asosiasi Sepak Bola Italia Damiano Tomassi menyebut sulit mengetahui kapan seri A bisa kembali dikelar Wabah COVID-19 masih menjadi momok menakutkan di Eropa, khususnya Italia Ketika dua klub Manchester bersatu Manchester United dan Manchester City tetap kompak meski kerap bersaing di lapangan Kedua tim satu kota itu menyumbang donasi di tengah wabah virus corona United dan City bekerja sama dengan menyumbangkan masing-masing 50 ribu ponsterling atau setara 948 juta rupiah untuk membantu memberikan suplai makanan bagi para penduduk Manchester Bantuan ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan makanan yang kian sedikit akibat banyaknya permintaan di tengah ancaman COVID-19 Di media sosial sendiri, kerjasama dua rival sekota ini meluas lewat tagar hashtag ACT United Pulih lebih cepat, Luis Suarez siap pela Barcelona saat kompetisi dilanjutkan Luis Suarez yakin bisa pulih dan cukup fit untuk bertanding ketika Barcelona kembali beraksi nanti Dia menegaskan bahwa proses pemulihan cedranya berjalan lancar dan jauh lebih cepat dari dugaan awal Dia bicara soal proses pemulihannya yang berjalan baik dan lebih cepat dari dugaan Penundaan ini memberinya waktu ekstra Penundaan Liga memang membantu, tetapi pada dasarnya proses pemulihan cedra Suarez memang lebih cepat dari dugaan awal Dia mengatasi masalah cedra ini dengan sangat baik Saya diprediksi bisa kembali di awal bulan Mei Tetapi setelah beberapa kali bertemu dengan dokter dan karena kondisi saya yang terus berkembang Saya bisa kembali sedikit lebih cepat Ucap Suarez seperti dikutip markah Ronaldinho rayakan ulang tahun ke-40 di dalam Bui Ex pemain timnas Brazil itu berulang tahun pada 21 Maret lalu Ronaldinho saat ini genap berusia 40 tahun Ria yang dikenal gemar berpesta ini sebelumnya kerap merayakan ulang tahun dengan meriah Kini di ulang tahunnya yang ke-40, ia tak bisa menikmati pesta-pesta mewah seperti biasanya Bila sebelumnya berfoya-foya, kini Ronaldinho harus merayakannya dengan status tahanan Alih-alih bahagia, Ronaldinho dilaporkan lebih banyak sedih lantaran harus mendekam di penjara Meski demikian, ia tetap mendapatkan banyak ucapan selamat dari para penggemar yang mendoakannya segera bebas Selamat ulang tahun yang ke-40, Ronaldinho Manchester United berusaha datangkan Diego Godin Manchester United dikabarkan berusaha mendatangkan center-back Inter Milan Diego Godin pada bursa transfer musim panas mendatang Pemain asal Uruguay berusia 34 tahun itu sempat menjalani karir 9 tahun bersama Atletico Madrid Sebelum ia bergabung ke Nerazzurri jelang musim 2019-2020 Kontrak Godin yang tampil 25 kali untuk Inter pada musim ini akan berakhir pada musim panas 2022 Yang Inter diakini siap melepas Godin karena sang back dianggap tidak cocok dengan formasi 3-5-2 milik Antonio Conte Dilansir Corriere dello Sport, The Red Steville akan melakukan pendekatan demi mendapatkan Godin pada musim panas 2020 Valencia kabarnya siap bersaing dengan United dalam perburuan Godin Sinedine Sidan ingin datangkan Raul Jimenez ke Real Madrid Real Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan striker Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez pada bursa transfer musim panas mendatang Pemain asal Meksiko berusia 28 tahun itu mencetak 17 gol ketika dimasa peminjaman di Wolverhampton pada musim 2018-2019 Sebelum ia pindah permanen dari Benfica jelang musim 2019-2020 Jimenez kembali tampil impresif pada musim ini dengan mencetak 22 gol dan membuat 10 asis dari 44 penampilan untuk pasukan Nuno Espirito Santo di berbagai ajang kompetisi Jak Wolverhampton tampaknya membuka kemungkinan untuk menjual Jimenez pada musim panas 2020 Sejumlah klub besar Eropa dikait-kaitkan dengan sang striker termasuk Manchester United Namun menurut kabar yang berkembang di Spanyol seperti di Lazier Sports Mall Latih Real Madrid Sinedine Sidan ingin menjadikan Jimenez sebagai penopang untuk Karim Benzema di pertahanan terakhir lawan Tinggalkan isolasi Luka Jovic buka suara Striker Real Madrid Luka Jovic tetap ngotot tak merasa bersalah sudah melanggar aturan isolasi wilayah di Serbia beberapa waktu yang lalu Dia mengaku tidak tahu ada aturan yang melarang jalan keluar di kota Beograd Seperti yang sudah saya jelaskan, saya langgar aturan karantina wilayah karena tak tahu ada aturannya Saya tahu ini sulit dipercaya, tapi ini benar begitu Ujarnya seperti dikutip markah Di Spanyol atau Italia, Anda bisa keluar untuk buang sampah, pergi ke apotik atau toko Jadi saya pikir itu berlaku sama di sini Itu saya siap tanggung jawab dengan aksi yang sudah saya lakukan Katanya Real Madrid dan Barcelona berebut dapatkan Leroy Sane Real Madrid digabarkan diario Sport tertarik mendapatkan winger Manchester City Leroy Sane Namun Madrid bakal bersaing dengan Barcelona demi mengamankan tanda tangan Sane Masa depan, pemain timnas Jerman itu di Manchester City masih belum pasti Kontrak Leroy Sane di Manchester City bakal habis pada Juni 2021 Sane pun kerap dikaitkan dengan pintu keluar dari The Citizen Bukan sebuah rahasia lagi jika pemain berusia 24 tahun itu merupakan target lama bayar munca Seperti dilansir diario Sport, Real Madrid dan Barcelona Kabarnya tengah mengamati situasi yang dialami Leroy Sane di Manchester City Meski demikian, Real Madrid dan Barcelona diakini juga tengah memperhitungkan besaran biaya transfer dan gaji Jika nantinya mereka merekrut mantan pemain Salki tersebut Selama mengalami cedera panjang, nilai jual Leroy Sane mengalami penurunan dari sekitar 130 juta pound sterling atau setara 2,4 triliun rupiah Menjadi kurang lebih 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,8 triliun rupiah Bandrol event rakitik 20 juta euro, Barcelona tunggu kabar dari Sevilla Barcelona tengah memasang bandrol 20 juta euro atau setara 339 miliar rupiah untuk Ivan Rakitik Dan berencana menjualnya di bursa transfer musim panas mendatang Sevilla dikabarkan berminat untuk merekrut ulang eks gelandangnya itu Rakitik saat ini masih terikat kontrak di Kemnu hingga 2021 Namun tenaganya sudah jarang dipakai Barcelona Ia kalah bersaing dengan gelandang lain seperti Franky de Jong, Sergio Busquets, Arthur dan Arturo Vidal Laporan Gol di Spanyol menyebutkan Barca siap melepas rakitik apabila ada klub yang membayar 20 juta euro Harga tersebut 2 juta euro lebih mahal dari saat Barca memboyongnya dari Sevilla pada 2014 lalu Sejumlah klub disebutkan meminati servisnya seperti Manchester United dan Inter Milan Januari lalu Juventus dikabarkan berupaya mendatangkannya tapi gagal Odeon Igalo malas bicara kontrak anyar di MU Odeon Igalo makin mendapatkan hati defense Manchester United Dia turut berkontribusi untuk keberhasilan MU di Liga Eropa berkat gol dan asisnya Maka dari itu ada wacana Igalo mendapatkan perpanjangan kontrak dari MU Manager setan merah oleh Gunnar Sokjer juga sudah memberi sinyal senang dengan perkembangan Igalo Meski begitu striker asal Nigeria itu mengaku kini kurang antusias bahas kontrak anyar di MU Virus corona yang sedang mewabah membuatnya kini lesu dan khawatir Membicarakan tentang hal-hal lain sekarang tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi sangat-sangat tidak sensitif Saya bahkan tidak memikirkannya Ucap Igalo seperti dikutip dari desan Apa yang penting sekarang adalah menjatuh keselamatan dan berdoa untuk mereka yang bertarung dengan virus agar sembuh sepenuhnya Katanya Nah itulah tadi gengs Kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak spasi Yang pastinya akan kakak update di spasi football news Tapi jangan ditinggalin ya channel spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax